Gerakan Pemuda Ansor menilai langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia sudah tepat sebab ideologi HTI terdeteksi melenceng dari Pancasila. Untuk itu, GP Ansor mendesak pemerintah menyatakan seluruh gerakan HTI terlarang. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Kholil Komas, mengaku telah lama mendorong pemerintah membubarkan HTI, namun tak pernah digubris. Sejak HTI berdiri 2006 lalu, Ansor mendeteksi adanya ketidakberesan dalam gerakan radikal HTI. Namun baru sekarang pemerintah berani mengambil keputusan. Ansor mengapresiasi ketegasan pemerintah Jokowi membubarkan HTI, mengingat keberadaan HTI bisa memecah belah rakyat Indonesia, agar tidak ada lagi aktivitas HTI pasca pembubaran. Ansor mengingatkan pemerintah segera melakukan pembersihan Oknum HTI yang berada di jajaran manapun, serta mengantisipasi perubahan nama organisasi yang dilakukan oleh para kader HTI. Sejak tahun 2006, sejak tahun ini daftar sebagai sebuah pemerintah di negeri ini, sejak saat itu mereka akan berjalan-jalan dengan kita. Ini perjalan panjang saya ingat, 2017 baru pemerintah merespon dan memubarkan HTI, meskipun baru secara politik. Saya sampaikan sekali lagi, baru secara politik, karena proses hukum tetap harus ditempuh. Sebagai sebuah negara hukum, saya ingat pemerintah tidak boleh mengapetkan. Jadi sikap pemubaran HTI itu baru sebatas sikap politik. Dan kita mendorong, bukan hanya Ansor, saya ingat, dan Bansor, tapi semua komponen bangsa, semua organisasi di negara ini yang masih mengingat NKRI dan Pancasila, untuk bersama-sama mendorongkan bahwa membagu, membangun pemerintah dalam proses hukum untuk memenuhi apa.